Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 19. Dan terjadilah, ketika Yesus mengakhiri perkataan ini, dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Judea, di seberang Jordan. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka di sana. Dan orang-orang farisi mendekat kepadanya untuk mencobai dia dan berkata kepadanya, Apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu membaca bahwa dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan dia berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu, dan akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Sehingga mereka tidak lagi dua, tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Allah persatukan, janganlah manusia ceraikan. Mereka berkata kepadanya, Mengapa kemudian Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikannya? Dia berkata kepada mereka, Musa memberi izin kepadamu untuk menceraikan istrimu sehubungan dengan kekerasan hatimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Dan aku berkata kepadamu, Bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali atas dasar percabulan dan dia mengawini yang lain, dia bersina. Dan siapa yang mengawini wanita yang telah diceraikan, dia bersina. Murid-muridnya berkata kepadanya, Jika masalah antara suami dengan istri itu sedemikian rupa, maka lebih baik tidak kawin. Namun dia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, kecuali bagi mereka yang telah dikaruniai. Sebab, ada orang-orang tak kawin yang dari rahim ibunya, mereka telah dilahirkan demikian. Dan ada orang-orang tak kawin yang dijadikan tak kawin oleh manusia. Dan ada orang-orang tak kawin yang menjadikan dirinya sendiri tak kawin, karena kerajaan surga. Siapa yang sanggup menerima, biarlah dia menerima. Pada waktu itu, dibawalah kepadanya anak-anak kecil, supaya dia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakannya. Tetapi, para murid menghardik mereka. Namun, Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak kecil itu, dan janganlah kamu melarang mereka datang kepadaku. Sebab, yang seperti inilah kerajaan surga. Dan setelah menumpangkan tangan atas mereka, dia terus berjalan dari sana. Dan lihatlah, seraya mendekat, seseorang berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan, supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dan dia berkata kepadanya, Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik, kecuali satu. Namun, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah. Dia berkata kepadanya, Yang mana? Dan Yesus berkata, Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepadanya, Aku sudah memelihara semua itu sejak kecilku, apakah yang masih kurang? Yesus berkata kepadanya, Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah, juallah apa yang menjadi milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga, dan marilah, ikutlah aku. Dan setelah mendengar perkataan itu, anak muda itu pergi dengan kesedihan, karena dia memiliki banyak harta. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan setelah mendengarnya, para muridnya sangat keheranan seraya berkata, Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan? Dan seraya memandang, Yesus berkata kepada mereka, Di hadapan manusia, hal ini adalah mustahil. Tetapi di hadapan Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Kemudian, sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Dan Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku, pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas kedua belas tahta, seraya menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima seratus kali lipat, dan akan mewarisi hidup kekal. Dan, banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir, yang pertama.